jumpa lagi dengan saya gue stiga 8 vlog kali ini kita akan bahas bit clever ya bukan Honda bit ini kita bahas Honda bit yang satunya ya yuk kita berdekat beberapa hari ini si Honda pizza ini tenaganya loyo ya atau kurang bertenaga dan kemudian tak cek businya ya masih ngalah sih tapi petikan bunga apinya itu sudah tidak kayak aslinya lagi jadi saya putuskan untuk mengganti businya ya ini businya sudah lama sekali ya dan akhirnya saya ganti ajalah dengan busi yang baru busi yang lama adalah busi ya busi yang saya pakai dengan brand NGKR nah ini tadi saya eksperimen dan saya cabut seperti ini ada lemanya seperti ini ini bagus sekali ya busi NGK ini sebenarnya enggak diganti enggak papa kita tinggal bersihin atasnya sini dan diamplasi supaya bisa tapi ini tadi saya ingin bereksperimen kenapa sih kok busi NGK ini sangat awet sekali dan jarang rusak ini tadi kalau saya memang enggak ingin ganti busi kita bersihkan kita amplas-amplas pecikan bunga apinya pun akan normal lagi ya nih dalamnya seperti ini dan ini ada dratnya jadi saya pastikan busi ini akan awet ya kalau busi-busi dengan brand lain biasanya ngedratnya di sini ya di keramiknya sini set gini dan di tengahnya ini biasanya ada karbonnya ya dan karbonnya itu biasanya cepat rusak ya nah coba pinjem deh nah busi yang baru ini ini yang baru pinjem ini ya bentar nah ini dia busi yang baru ya busi yang baru ini dengan brand NGKR juga yang saya beli jadi dengan brand yang yang sama ya memang saya pengen ganti busi kemudian busi yang lama kita buat eksperimen kita buka darunya seperti itu ya Oke kita akan coba pasang businya kita lihat percikan bunga apinya apakah membiru atau butuh waktu lama atau butuh waktu lama untuk nyetaknya oke setelah kita lihat percikan bunga apinya kita starter apinya sudah biru dan kita akan pasang lagi di tempatnya dan coba nanti kita nyalakan apakah sekali start akan nyala atau butuh waktu lama untuk nyetaknya Oke setelah kita pasang businya kita akan coba stator statornya kasar ya lebih lama langsung nyala enak tapi yaitu tadi suaranya lumayan kasar ya hahaha biasa bitcarbo jadi teman-teman kalau mau pakai busi ya belilah busi yang saya pakai ya ini saya tidak disponsori dari pihak manapun rekomendasi banget buat teman-teman sekalian mungkin hanya itu saja video singkat kali ini semoga bermanfaat dan menginspirasi teman-teman sekalian jangan lupa untuk di like subscribe share ke teman-teman kalian dan wassalam bye